Di dalam nama Tuhan Yesus mencampaikan kesaksian firman Tuhan untuk kita bersama-sama saling menasehati dan juga kita bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas firman Tuhan dengan judul Judulnya, kita akan bahas judulnya Saya tidak bisa melihat ekspresi daripada wajah saudara-saudari karena kita secara virtual Tetapi saya percaya bahwa saudara-saudari pasti ingin cepat-cepat membantu saya untuk menyebutkan judul pada pagi hari ini Saudara, ingin cepat-cepat inilah di mana sekarang kita hidup Dalam zaman yang serba cepat dan serba instan ini Saudara, hari ini saya ingin mengejak saudara-saudari bisakah kita perlahankan sedikit Saudara bicara bisa sedikit perlahan Dengan demikian akan berkurang kesalahan di dalam kata-kata Orang yang benar mendengar juga mereka akan lebih jelas Berjalan bisa sedikit perlahan Dengan demikian akan lebih stabil Akan tidak tersandung Berjalan terlalu cepat Anak saudara, istri saudara tidak bisa mengikutinya Makan bisa sedikit lebih perlahan Dengan demikian lambung akan lebih baik Kalau makan cepat-cepat nanti bisa tersedak Apalagi yang bisa perlahan Mengendari mobil Waktu kita menyetir Kita bisa lebih sedikit perlahan Dengan demikian lebih aman Kalau cepat-cepat Bahaya nanti bisa nabrak Saudara Masalahnya adalah Apakah kita itu bisa perlahankan semuanya Di dalam Alkitab Saudara ada nubuat tentang hal ini Bagaimana dicatat tentang kecepatan pada akhir zaman Mari kita akan bersama-sama melihat di dalam Daniel Pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 Di dalam nama Tuhan Yesus Baca firman Tuhan Daniel 12 ayat ke-4 Tetapi engkau Daniel Sembunyikanlah segala firman itu Dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman Banyak orang akan menyeledikinya Dan pengetahuan akan bertambah Ini adalah nubuat tentang kehidupan pada akhir zaman Tentang kecepatan Kecepatan di dalam kemajuan pengetahuan dan teknologi Hari ini kita lihat bagaimana cepatnya pertumbuhan teknologi Saudara manusia bisa menciptakan dan membuat segala sesuatu Selain itu Kecepatan di dalam perputaran di dalam kehidupan manusia Kehidupan manusia bergerak cepat sekali Kehidupan manusia hari ini dipenuhi dengan segala kegiatan Sibuk ini sibuk itu Saudara untuk dapat mengikuti kecepatan ini Sering kita mendengar satu kata Dan mungkin saudara juga menyetujuinya Yaitu Siapa cepat Siapa dapat Artinya hanya orang yang bisa cepat Yang bisa mendapatkannya Jika saudara pelan Saudara lambat Saudara tidak akan mendapatkannya Supaya cepat maka kita harus ada di depan orang Supaya cepat kita harus berjalan mendahului orang Saudara bukankah budaya kita sekarang Terus menerus mengajarkan hal yang demikian Yang menjadi satu pertanyaan Apakah dengan berjalan cepat Pasti mendapatkan kehidupan yang lebih baik Apakah dengan berjalan lebih cepat Pasti menang Kita melihat di dalam Masmur pasal yang ke 147 ayat yang ke 10 Masmur 147 ayat yang ke 10 Masmur 147 ayat 10 Ia tidak suka kepada kegagahan kuda Ia tidak senang kepada kaki laki-laki Saudara di dalam medan Perang orang mengandalkan kuda Untuk berjalan cepat Dengan memiliki banyak kuda Mereka berpikir Pasti mendapat kemenangan Dengan kuda Apakah semuanya pasti menang Apakah memiliki kuda Semuanya pasti oke Kemudian disini juga dikatakan Tuhan juga tidak suka Kaki laki-laki Untuk berjalan cepat Kaki laki-laki Berbicara tentang kekuatan Manusia selalu mengandalkan kekuatan Mengira diri sendiri Ada kekuatan Ada kuda yang banyak Diri sendiri ada kekuatan Tidak perlu lagi Tuhan Tidak perlu lagi berdoa kepada Tuhan Tidak perlu lagi menyembah Tuhan Saudara Jika manusia mempunyai prinsip Seperti ini Kalau menang pasti Kalau cepat pasti menang Kalau punya kemampuan Pasti bisa berhasil Maka firman Tuhan disini mengatakan Bahwa Tuhan tidak suka Tuhan tidak senang Saudara Menjadi pertanyaan Kalau Tuhan tidak suka Apakah Tuhan masih mau membantu kita Saudara kita hidup di dalam dunia ini Tanpa bantuan Tuhan Apa yang bisa kita lakukan Tanpa Tuhan kita bukan apapun Tanpa Tuhan apapun kita tidak bisa Hari ini kita mau melihat Bagaimana kita bisa Perlahankan langkah hidup Kita akan melihat beberapa ayat Membicarakan tentang hal ini Dalam Alkitab Ada memberitahukan kita Apa akibatnya Bertari cepat Apa akibatnya Yaitu meninggalkan penyesalan Seumur hidup Siapa dia saudara Kita lihat di dalam Dua Samuel Pasal yang keempat Ayat yang keempat Dua Samuel Pasal yang keempat Ayat yang keempat Yonatan Anak Saul Mempunyai seorang Anak laki-laki Yang cacat kakinya Ia berumur 5 tahun Ketika datang kabar Tentang Saul dan Yonatan Dari YCR Pinang pengasuhnya Mengangkat dia Pada waktu itu Lalu rari Tetapi karena terburu-buru Rarinya Anak itu jatuh Dan menjadi timpang Ia bernama Mephiboset Saudara disini Menceritakan Anak dari Yonatan Cucu dari Raja Saul Mephiboset Dia itu timpang Mengapa cucu Raja ini Sampai timpang Cucu Raja ini Cacat Yaitu Pengasuhnya Pada waktu Merarikan diri Berlari terlalu cepat Karena buru-buru Anak itu jatuh Lalu menjadi cacat Seumur hidup Jadi orang cacat Saudara ini Menjadi satu Peringatan yang baik Bagi kita Karena berlari Terlalu cepat Akhirnya cacat Akhirnya timpang Setelah timpang Apakah masih bisa berlari Berjalan pun Tidak bisa Jadi hari ini Kita perlu Disadarkan Orang sedunia Terus menerus Berlari Berlomba Apakah kita juga Sedang mengikuti Seperti mereka Anak masih dalam Perut Sudah mengajarkan Mereka terus Berlari cepat Berlomba Supaya Menjadi nomor satu Mengapa kita Ingin mengikuti mereka Untuk apa Apakah dengan Terus berlomba Pasti dapat Nomor satu Saudara Anak yang demikian Setelah besar Akan menjadi Masalah Jika bukan Karena pandemi Yang berkepanjangan Maka kita Orang tua Sedang sibuk Sibuknya Cari sekolah Sekolah yang top Sekolah yang favorit Macam-macam Kursus Saudara Tentu saja Sekolah yang bagus Tidak salah Kursus Juga tidak salah Belajar Macam pengetahuan Juga tidak salah Tetapi Itu bukan Tujuan Hidup Anak-anak Saudara Jangan Kita menambahkan Beban budaya Dunia Kepada Anak-anak kita Kadang kita Dari belakang Terus mendorong Mereka Untuk mengejar Dunia Supaya Mereka Berari Cepat Harus Mendahului Orang Harus Yang paling Utama Yang jenius Harus Menjadi Pemimpin Tetapi Apakah Kita Memikirkan Perasaan Mereka Jangan Jadikan Anak-anak Sebagai Pelampiasan Ambisi Orang tua Saudara Tuhan Memberikan Anak-anak Bukan supaya Mereka Mengejar Dunia Mephiboset Anak ini Dibawa Rari cepat Jatuh Akhirnya Cacat Tetapi Alkitab Ada juga Mencatat Yang sebaliknya Yaitu Berjalan Dengan Perlahan Siapa Kita Lihat Di dalam Kejadian Pasal Yang ke 33 Ayat Yang ke 14 Kejadian 33 Ayat 14 Biarlah Kiranya Tuanku Berjalan Lebih dahulu Dari Hambamu Ini Dan Aku Mau Dengan Hati-hati Beringsut Maju Menurut Langkah Hewan Yang Berjalan Di Depanku Dan Menurut Langkah Anak-anak Sampai Aku Tiba Pada Tuanku Di Seire Ini Adalah Perkataan Yaakub Kepada Esau Kakaknya Dia Berkata Koko Kamu Berjalan Dulu Saya Akan Berjalan Perlahan Saya Akan Mengikuti Menurut Langkah Anak-anak Bersama Keluarga Perlahan Berjalan Saudara Mengapa Dia Mau Berjalan Perlahan Mengapa Dia Tidak Mau Berjalan Cepat Jawabannya Ada Di Ayat 13 Kejadian 33 Ayat 13 Tetapi Yaakub Berkata Kepadanya Tuanku Maklum Bahwa Anak-anak Ini Masih Kurang Kuat Dan Bahwa Berserta Aku Ada Kambing Domba Dan Lembu Sapi Yang Masih Menyusui Jika Diburu-buru Satu Hari Saja Maka Seluruh Kumpulan Binatang Itu Akan Mati Disini Dikatakan Bahwa Anak-anak Masih Kecil Masih Kurang Sehat Jika Diburu-buru Dipaksa Dipaksa Jalan Dengan Cepat Semua Akan Mati Saudara Kakaknya Ingin Cepat Berjalan Cepat Ingin Berlari Tetapi Yaakub Berkata Saya Perlahan Saja Jadi Perlahan Itu Ada Sebabnya Yaitu Melindungi Anak Menyelami Perasaan Mereka Saudara Yaakub Itu Sangat Berhikmat Dia Dia Memikirkan Perkembangan Kebutuhan Pertumbuhan Anak Bagaimana Dengan Kita Apa Tujuan Tuhan Memberi Anak Kepada Saudara Dan Saya Bukan Untuk Berlari Cepat Mengejar Dunia Tetapi Mendidik Mereka Takut Tuhan Kelak Bisa Melayani Tuhan Di dalam Gerenya Dan Juga Kelak Mereka Bisa Masuk Kedalam Kerajaan Surga Saudara Sebenarnya Bukan Saja Anak Anak Jangan Biarkan Mereka Berjalan Cepat Kita Juga Harus Perlahankan Langkah Hidup Kita Sebab Tuhan Sendiri Yang Memerintahkannya Kita Lihat Di dalam Masmur Pasal Yang ke 46 Ayat 11 Masmur 46 Ayat Yang ke 11 Masmur 46 Ayat 11 Diamlah Dan Ketahuilah Bahwa Akulah Allah Aku Ditinggikan Di antara Bangsa-bangsa Ditinggikan Di bumi Saudara Disini Firman Tuhan Berkata Kepada Saudara Dan saya Diamlah Dan Ketahuilah Poin penting Ayat ini Adalah Supaya Kita Mengetahui Bahwa Tuhan Adalah Allah Tuhan Tuhan Mau Berkata Kepada Kita Kau Pikir Dengan Sibuk Bekerja Bekerja Keras Rajin Bekerja Pasti Berhasil Pasti Oke Apakah Aku Tidak Ada Kamu Harus Tahu Aku Adalah Allah Allah Yang Menciptakan Saudara Jadi Mengapa Tuhan Itu Memberikan Kita Hari Sabat Enam Hari Bekerja Satu Hari Libur Satu Hari Pada Hari Ketujuh Istirahat Seperti Pada Hari Ini Hari Sabat Seperti Melakukan Sebuah Perjalanan Saudara Jarak Antara Bandung Dengan Jakarta Itu Bukan Jarak Yang Sangat Jauh Tetapi Sering Di Tengah Perjalanan Kita Memutuskan Untuk Berhenti Di Salah Satu Rest Area Mengapa Kita Berhenti Istirahat Sebentar Jadi Istirahat Adalah Untuk Berjalan Lebih Jauh Lagi Istirahat Bukan Berarti Tidak Ingin Berjalan Jadi Maksud Tuhan Suruh Kita Istirahat Adalah Demikian Untuk Mengingatkan Kita Saudara Dan Saya Kita Itu Manusia Manusia Bukan Tuhan Manusia Banyak Batasan Jika Tidak Berhenti Apakah Manusia Itu Bisa Kuat Saudara Dalam Terjemahan Mandarin Diamlah Ini Adalah Istirahat Istirahat Cungguhnya Adalah Siusi Saudara Ternyata Karakter Huruf Chinese Itu Sangat Menarik Sekali Kata Siusi Ini Adalah Ada Kata Jen Dan Mu Ada Orang Dan Juga Ada Kayu Artinya Orang Bersama Di Sampingnya Kayu Ataupun Manusia Itu Mendepati Pepohonan Lalu Untuk Apa Orang Mendekati Pepohonan Untuk Istirahat Kemudian Di dalam Katanya Siusi Si itu Adalah Ada Kata Sendiri Dan Hati Dan Sin Hati Jadi Hati Sendiri Ingin Istirahat Hatimu Sendiri Ingin Berhenti Istirahat Jadi Tubuh Jasmani Ingin Perlu Istirahat Rohani Kita Juga Ingin Tenang Kemudian Kata Istirahat Ini Di dalam Bahasa Asrinya Adalah Tenang Tenang Adalah Membiarkan Diri Sendiri Diam Jika Tidak Diam Tidak Berhenti Lalu Bagaimana Hati Kita Bisa Tenang Saudara Sebelum Pandemi Orang Merasa Tenang Jika Punya Uang Yang Banyak Kalau Punya Uang Yang Banyak Bisa Melakukan Apapun Tetapi Sekarang Apa Yang Bisa Membuat Orang Tenang Ada Orang Yang Merasa Tenang Jika Dia Ada Setok Tabung Ostrigen Kita Kita Juga Merasa Tenang Jika Kita Bisa Mengecap Rasa Kita Bisa Mencium Bau Waduh Aman Tidak Tertular Dulu Orang Kalau ada Yang Buang Angin Cepat Tutup Hidung Bau Eh Sekarang Kecium Senang Waduh Berarti Dia itu Aman Dia tidak Positif Saudara Dunia Benar-benar Sudah terbalik Untuk Kesehatan Orang itu Sudah tidak Berpikir Sehat Kita Lihat Bahwa Di India Takut Tertular Orang Mengoles Tubuhnya Dengan Kotoran Sapi Kemudian Ada Yang Minum Kayu Putih Ada Yang Minum Diterjen Dan Sebagainya Saudara Tentu saja Hari ini Dalam Keadaan Pandemi Yang Semakin Meningkat Kita Itu Harus Menjaga Kesehatan Kita Dunia Memberitahukan Kita Mengajar Kita Harus Banyak Makan Vitamin Betul Kita Harus Banyak Makan Vitamin Vitamin Dari A Sampai Z Kemudian Saudara Juga Perlu Orang Raga Saudara Juga Perlu Untuk Berjemur Kena Sinar Matahari Tetapi Bagaimana Kata 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 Alkitab Kita Lihat Amsal 14 Ayat 30 Amsal 14 Ayat 30 Hati Yang Tenang Menyegarkan Tubuh Tetapi Iri hati Membusukkan Tulang Jadi Kesehatan Seseorang Ada hubungannya Dengan Hati Dengan Pikiran Hati Tenang Adalah Hati Yang Tidak Buru-buru Hati Yang Tidak Gelisah Hati Yang Tidak Risau Hati Yang Tidak Jengkel Saudara Jadi Kalau Hati Tidak Tenang Saudara Makan Banyak Vitamin Pun Tidak Ada Gunanya Banyak Orara Raga Fiknes Itu Justru Menambah Kelelahan Jadi Saudara Mau Sehat Alkitab Mengajarkan Hati Kita Harus Tenang Tetapi Ingin Hati Yang Tenang Itu Bukanlah Sesuatu Yang Mudah Apalagi Kita Hidup Di Zaman Yang Serba Cepat Ini Terlebih Sekarang Keadaan Pandemi Yang Semakin Meningkat Dan Kita Tidak Tau Kapan Baru Meredak Lalu Bagaimana Supaya Hati Kita Bisa Tenang Bagaimana Supaya Hati Kita Tidak Buru-buru Tidak Gelisah Tidak Risau Tidak Khawatir Saudara Salah Salah Satu Cara Hati Tenang Adalah Kita Mau Belajar Mendengar Dengan Hati Saudara Mendengar Itu Adalah Sesuatu Yang Mudah Tetapi Mendengar Dengan Hati Bukan Hal Yang Mudah Hari Ini Setiap Orang Buka Mata Terus Saja Bicara Bicara Saudara Juga Saya Tapi Sedikit Sekali Orang Mau Dengan Hati Untuk Mendengar Kita Dengar Suara Macam Macam Tetapi Tidak Dengar Dengan Hati Kalau Kita Asal Mendengar Saja Saudara Itu Akan Membuat Hati Kita Kesal Membuat Kita Risau Terhadap Tuhan Juga Sama Apakah Kita Dengan Hati Mendengar Suara Tuhan Di Dalam Penyembahan Di Dalam Kebaktian Seperti Saat Ini Apakah Kita Dengan Hati Mendengarkan Firman Tuhan Alkitab Mengatakan Bahwa Firman Mu Adalah Terang Adalah Pelita Adalah Jalan Dengan Hati Saudara Mendengarkan Firman Tuhan Saudara Akan Merasa Tenang Jadi Hari Ini Kita Harus Belajar Mendengar Dengan Hati Supaya Hati Kita Tenang Hati Tenang Akan Menyegarkan Tubuh Hati Tenang Badan Sehat Saudara Di Dalam Kesibukan Dunia Bisakah Kita Perlahankan Dan Tuhan Yesus Adalah Satu Contoh Yang Sangat Baik Di Dalam Empat Injil Disatat Tuhan Yesus Itu Sering Menyendiri Seorang Diri Pergi Ketempat Sunyi Mengapa Tuhan Ingin Sendiri Supaya Tenang Kita Tahu Bahwa Jadwal Tuhan Yesus Itu Pasti Padat Sekali Pekerjaan Tuhan Yesus Itu Banyak Sekali Dia Sibuk Sekali Banyak Orang Yang Sedang Menunggunya Banyak Orang Yang Mencarinya Saudara Tetapi Kita Lihat Tuhan Kita Yesus Tidak Membiarkan Kesibukannya Menguasai Hidupnya Saudara Ada Cerita Dua Ekor Burung Pipit Dua Ekor Burung Pipit Ini Di Atas Dahan Pohon Melihat Manusia Sibuk Lalu Lalang Dari Pagi Sampai Malam Sampai Matahari Terbenam Terus Lalu Lalang Hilir Mudik Sibuk Sekali Malam Masih Banyak Orang Yang Terus Berjalan Hilir Mudik Dan Burung Pipit Itu Mendapati Eh Muka Manusia Itu Pada Tegang Kepucatan Biru Kekelaman Burung Berkata Mengapa Ya Manusia Demikian Sibuk Berlelah-lelah Dari pagi Sampai Malam Mengapa Ya Kemudian Yang Lain Menjawab Tidak Tau Ya Mungkin Tuhan Mereka Tidak Memelihara Mereka Saudara Luar Biasa Burung Pipit Menjawab Demikian Burung Pipit Bertanya Mengapa Kita Sibuk Mengapa Hidup Demikian Susah Saudara Burung Pipit Adalah Makhluk Yang Sangat Rapuh Yang Tidak Ada Harganya Tetapi Mereka Itu bisa Merasakan Tuhan Menjaga Memelihara Mereka Harus Mencari Makanan Tetapi Setelah Cukup Mereka Diam Di sana Mereka Menyanyi Mereka Juga Ada Kehidupan Mereka Itu harus Mencari Makanan Untuk Anak Anaknya Tetapi Mendapatkan Permeliharaan Tuhan Saudara Hari Ini Kita Manusia Manusia Adalah Ciptaan Tuhan Yang Pada Mulia Sungguh Kasian Sekali Dari pagi Sampai Malam Terus Berlelah Untuk Mengumpulkan Lebih Banyak Tiap Hari Hidup Dengan Muka Tegang Dan Kepucatan Kita Lihat Di dalam Pengkotbah Pengkotbah Empat Ayat Yang Keenam Pengkotbah Empat Ayat Yang Keenam Pengkotbah Pasal Empat Ayat Enam Segenggam Ketenangan Lebih Baik Daripada Dua Genggam Jeripayah Dan Usaha Menjaring Angin Saudara Dibandingkan Dengan Satu Genggam Orang Memilih Dua Dapat Dua Dua Genggam Pasti Lebih Banyak Tapi Pengkotbah Mengatakan Hidup Sangat Menderita Sekali Capek Sekali Saudara Kapasitas Setiap Orang Kurang Lebih Sama Makan Sehari Katakanlah Tiga Kali Apakah Itu Enak Tidak Enak Mahal Tidak Saudara Atau Murah Sama 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 Jadi Kotoran Harus Dibuang Kemudian Tidur Apakah Dia punya Ranjang Yang Mahal Kamar Yang Besar Saudara Kalau Berbaring Orang Itu Perlu Tempat Satu Kali Dua Meter Kemudian Pakaian Jarang Kita Melihat Orang Itu Pake Baju Berlapis Biasanya Hanya Perlu Satu Rapis Saudara Jika Dipikirkan Sekarang Dengan Sepuluh Atau Dua puluh Tahun Berlelah Lelah Itu Sama Cuma Uangnya Lebih Banyak Atau Lebih Sedikit Dan Tidak Ada Yang Banyak Berbeda Saudara Tetapi Saudara Juga Saya Dari Buka Mata Terus Berlelah Membanting Tura Mati Matian Kalau Bahasa Tungguan Itu Sangat Menarik Piming Artinya Nyawa Itu Dipertaruhkan Bahkan Seharusnya Beristirahat Beristirahat Pada hari Sabat Kita Tetap Kerja Kita Tetap Buka Usaha Sebenarnya Kebutuhan Hidup Itu Cukup Satu Genggam Tapi Tetap Ingin Dua Genggam Satu Genggam Atau Dua Genggam Saudara Pada Akhirnya Ketika Kita Meninggalkan Dunia Ini Harus Kita Lepaskan Saudara Kita Patut Bersyukur Kepada Tuhan Yang Telah Menginjinkan Covid Ini Selama Lebih Dari Satu Tahun Setengah Untuk Memperlambat Langkah Hidup Kita Kalau Tidak Terus Kita Akan Berlari Cepat Kita Ingin Berlari Cepat Bahkan Kita Ingin Naik Kuda Saudara Masa Pandemi Ini Kita Dipaksa Untuk Perlahankan Hidup Sebelumnya Kalau Orang Punya Paspor Orang Punya Uang Maka Dia Mau pergi Mau jalan Kemana Mau terbang Kemana Dia Segera Terbang Mungkin Minggu Ini Dia Ada Di Eropa Minggu Depan Udah Posting Di IG Oh Udah Ada Di Amerika Saudara Tetapi Sekarang Saudara Mau keluar rumah Saja Sudah Sangat Repot Selama PPKM Darurat Ini Banyak Jalan Yang Disekat Tadi Saya Ke gereja Harus Puter-puter Karena Jalan Yang Disekat Saudara Jadi Semua Orang Harus Tinggal Di Rumah Dikurung Di Rumah Dikurung Dikerem Di Rumah Itu Membuat Sebagian Orang Sangat Mengesalkan Mengapa Karena Di dalam Kesibukan Dunia Ini Kita Sudah Biasa Sibuk Karena Sudah Terbiasa Di dalam Kesibukan Ketika Sejenak Diam Ketika Sejenak Tenang Kita Sudah Tidak Bisa Tenang Karena Sudah Merasa Ini Menghamburkan Banyak Waktu Bahkan Di Dalam Tenang Kita Terus Saja Menyibukan Diri Yang Menjadi Satu Pertanyaan Terus Sibuk Kuat Berapa Lama Kita Lihat Di dalam Yesaya Pasal Yang Ketiga Puluh Ayat Yang Kelima Belas Dan Enam Belas Yesaya Tiga puluh Ayat Lima Belas Dan Enam Belas Yesaya Tiga puluh Lima Belas Sebab Beginilah Firman Tuhan Allah Yang Maha Kudus Ala Israel Dengan Bertobat Dan Tinggal Diam Kamu Akan Diselamatkan Dalam Tinggal Tenang Dan Percaya Terletak Kekuatan Tetapi Kamu Enggan Kamu Berkata Bukan Kami Mau Naik Kuda Dan Rari Cepat Maka Kamu Akan Rari Dan Lenyap Katamu Pula Kami Mau Mengendari Kuda Tangkas Maka Para Pengejarmu Akan Lebih Tangkas Lagi Saudara Di dalam Firman Tuhan Ini Tuhan Mengajarkan Kita Rahasia Kekuatan Kekuatan Iman Juga Kekuatan Di dalam Menghadapi Kehidupan Yang Semakin Hari Semakin Berat Dikatakan Disini Dengan Bertobat Dan Tinggal Diam Kamu Akan Diselamatkan Jadi Bagaimana Masalah Kita Diselesaikan Disini Dikatakan Harus Bertobat Kembali Kepada Tuhan Seringkali Masalah Timbul Masalah Terjadi Itu Karena Kita Meninggalkan Tuhan Kemudian Dikatakan Dalam Tinggal Tenang Dan Percaya Terletak Kepercayaan Disini Memberitahukan Kita Kekuatan Itu Datangnya Dari Mana Kekuatan Timbul Dari Hati Yang Tenang Dan Iman Percaya Bersandar Tuhan Dengan Kata Lain Kita Dapat Tenang Di Hadapan Tuhan Bersandar Tuhan Maka Kita Ada Kekuatan Tetapi Jika Kita Melihat Bagian Mawanya Disini Dikatakan Tetapi Kamu Enggan Saudara Sebenarnya Pada Waktu Itu Bangsa Israel Menghadapi Masalah Yang Sangat Besar Sebab Bangsa Aran Sudah Di Depan Mata Akan Menyerang Dan Mengalahkan Untuk Membuat Mereka Menderita Saudara Di Dalam Kesulitan Yang Demikian Besar Umat Israel Tidak Mau Bersandar Kepada Tuhan Mereka Dengan Cara Manusia Menyelesaikan Masalah Yaitu Yaitu Mencari Bantuan Mesir Saudara Kadang Di Dalam Menghadapi Masalah Kita Memutuskan Untuk Terus Saja Maju Jalan Kedepan Tuhan Berkata Kamu Harus Tenang Nantikanlah Aku Tapi Sering Kita Tidak Bersedia Kita Enggan Seperti Bangsa Israel Kita Berkata Bukan Kami Mau Naik Kuda Dan Tarik Cepat Kami Mau Mengendarai Kuda Tangkas Mengapa Tidak Mau Dengan Cara Tuhan Sebab Kita Ada Cara Sendiri Cara Kita Lebih Baik Daripada Tuhan Ini Cara Yang Cepat Kami Mau Terbang Rari Cepat Kami Mau Mengendarai Kuda Yang Tangkas Saudara Hari Ini Tuhan Bukan Tidak Memberikan Kita Hidup Yang Tenang Yang Stabil Tetapi Dikarenakan Kita Sendiri Tidak Mau Hidup Yang Demikian Bukan Juga Tuhan Tidak Memberikan Kekuatan Di Dalam Iman Kerohanian Tetapi Kita Sendiri Yang Menolak Karena Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Saya Harapkan Bukan Yang Saya Inginkan Ada Cerita Lagi Saudara Ada Satu Cerita Lagi Yaitu Monyet Yang Tidak Ingin Kesepian Satu Ketika Monyet Tinggalkan Hutan Ingin Hidup Di Kota Pindahlah Monyet Tersebut Eh Ternyata Hidup Di Kota Itu Membuat Dia Sibuk Sekali Wah Tiap Hari Telepon Tidak Berhenti Masuk Harus Menemani Tamu Tamunya Tidak Habis Habisnya Monyet Tidak Tahan Ini Bukan Kehidupan Monyet Kemudian Dia Memberitahukan Teman Temannya Bahwa Dia Itu Akan Kembali Ke Hutan Itu Baru Kehidupan Monyet Kalian Jangan Mencari Saya Singkat Cerita Kembalilah Monyet Kehutan Setelah Dua Hari Kembali Kehutan Dia Berkata Eh Kenapa Tidak Ada Orang Yang Mencari Saya Dua Hari Tiga Hari Empat Hari Satu Telepon Pun Tidak Ada Yang Masuk Mulai Mengerut Waduh Teman Temannya Ini Tidak Setia Kawan Mereka Sudah Melupakan Saudara Mendengar Cerita Anak Ini Apakah Merasa Sedang Membicarakan Kita Kadang Kita Seperti Kerak Yang Tidak Kuat Kesepian Waktu Sibuk Kita Ingin Tenang Tuhan Berikan Waktu Yang Tenang Setelah Hidup Tenang Berkata Atuh Hidup Begini Tidak Ada Artinya Ini Sangat Membosankan Bukankah Demikian Bisa Kita Perlahankan Langkah Hidup Kita Kita Lihat Satu Ayat Lagi Pengkotba Pasal Yang Kesembilan Ayat Yang Kesebelas Pengkotba Sembilan Ayat Yang Kesebelas Lagi Aku Melihat Di bawah Matahari Bahwa Kemenangan Perlombaan Bukan Untuk Yang Cepat Dan Keunggulan Perjuangan Bukan Untuk Yang Kuat Juga Roti Bukan Untuk Yang Berhikmat Kekayaan Bukan Untuk Yang Cerdas Dan Karunia Bukan Untuk Yang Cerdik Cerdik Karena Waktu Dan Nasib Dialami Mereka Semua Saudara Kata Pengkotba Sebab Yang Rari Cepat Belum Tentu Menang Yang Kuat Yang Unggul Yang Pinter Belum Tentu Berhasil Saudara Pada Waktu Semua Orang Sedang Terus Berlari Aduk Cepat Sedang Berlomba Takut Kalah Bisakah Kita Perlahankan Langkah Kita Sebab Kita Bukan Sedang Bersaing Dengan Orang Saudara Kita Bukan Sedang Berlomba Dengan Orang Kita Sedang Hidup Yang Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Bisakah Kita Perlahankan Langkah Hidup Kita Segala Puji Syukur Hormat Hanya Bagi Tuhan Yesus Kiranya Firman Tuhan Pada Pagi Hari Ini Bisa Membangun Kerohanian Kita